Terima kasih. Kita sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Haleluya. Silahkan duduk. Shalom. Thank you Teddy. Dan tim PW. Ini kayak adik saya. Oke, buka sama-sama saya Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Ini adalah sebuah prinsip yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Paulus mengutarakannya dengan sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu kalau mau membaca tentang Injil Kasih Karunia, itu banyak sekali dibukakan di dalam kitab Roma. Kalau mau buka lagi kitab yang mengupas tentang Kasih Karunia yang lebih vulgar lagi, itu kitab Galatia. Itu yang Paulus bagikan. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa seringkali prinsip-prinsip seperti begini disalah artikan dan akhirnya kita masih merasa tidak layak dan lain sebagainya. Hari ini kita berdoa dari posisi yang sudah menang. Karena Kristus sudah mati di Kawi Salib dan dia sudah katakan tetelestai. Selesai sudah. Jadi jangan menambah-nambahkan, jangan mengurang-urangi dari apa yang dia lakukan di Kawi Salib. Jangan pernah berdoa mengatakan Tuhan saya tidak layak. Tuhan layakkan aku dan lain sebagainya. Datang kepada Tuhan bilang terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah dilayakan oleh Tuhan. Hari ini saya taat karena saya sudah dilayakan, bukan untuk dilayakan. Kemudian Alkitab juga mengatakan apa? Kita harus mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan adalah working out, bukan working for salvation. Itu dua hal yang berbeda. Working for salvation itu artinya kita mengerjakan keselamatan untuk mendapatkan sebuah nilai tambah supaya Tuhan lebih mengasihi dan lain sebagainya. Justru hari ini kita sudah diberikan itu semuanya. Kita harus working out sama seperti orang lagi olahraga, orang nge-gym. Kita working out supaya kita kuat. Waktu saya lahir baru di tahun 98, yang lahir baru adalah rohnya. Bukan tubuhnya, bukan jiwanya. Waktu roh lahir baru, berarti rohnya baru lahir kan? Just born. Waktu rohnya baru lahir, berarti dia masih baby. Berarti ketika dia masih baru lahir, dia harus dikasih asupan nutrisi rohnya. Supaya lambat laun dia akan bertumbuh, menjadi kuat dan lebih kuat daripada jiwa saya yang sudah penuh sampah. Jiwa saya sudah lebih tua usianya. Jadi kalau saya tidak kasih makan rohnya, bagaimana akhirnya rohnya jadi kuat? Kalau rohnya jadi kuat dan makin lebih kuat daripada jiwa, akhirnya hidupnya bisa dipimpin oleh roh. Itu pemahaman yang benar begitu. Jadi kita gak bisa hanya sekedar datang ke gereja, secara organik kita berpikir, nanti saya bertumbuh sendiri. Gak bisa. Kita harus punya yang namanya, itu namanya working out. Working out my salvation. Saya harus aktif untuk terus membaca firman dan katakan, Tuhan saya gak mau hanya sekedar baca firman, saya mau firman baca saya. Saya mau diinsafkan sama roh kudus. Dan kalau ada rasa-rasa dituduh, itu bukan dari Tuhan. Gampang kok bedainnya. Rasa tertuduh, rasa tidak layak, rasa kemudian diingat-ingatin sama masa lalu, itu bukan dari Tuhan. Tuhan gak begitu. Yang roh kudus lakukan adalah dia menginsafkan kita dengan kasihnya begitu luar biasa. Dan prinsip ini harusnya kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Jadi jangan pernah ajarin anak-anak kita dengan begini-begini, ini hukum Taurat banget. Anak siapa kamu? Anaknya bingung. Anak elu kok nanya? Jadi itu hal-hal seperti begitu yang justru kita harus lakukan sama seperti prinsip kerajaan surga. Saya menuai hasilnya hari-hari ini. Anak-anak saya sudah 23 dan 16 tahun. Saya menuai hasilnya hari-hari ini. Karena waktu mereka nakal-nakal dulu saya gandeng, saya begini. Aku bisa buat apa supaya kamu berubah? Jadi mereka langsung berpikir orang tuanya tidak berseberangan sama saya. Akhirnya mereka yang menyebutkan sendiri hukumannya, disiplinnya. Kalau aku melakukan ini nanti diambil aja mainan aku dan lain sebagainya. Waktu diambil mainannya mereka gak sakit hati sama saya. Itu namanya kasih karunia. Kasih karunia bukan tiket buat dosa. Kasih karunia memerdekakan seseorang. Jadi itu pemahaman seperti itu yang harus dimengerti. Nah waktu kuasa kebangkitan diberikan kepada kita, kita baru merayakan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kita diberikan posisi yang sangat dasyat sama Tuhan. Nah seringkali posisi kita adalah posisi yang seringkali kita tidak pahami, karena kita lebih terorientasi sama kondisi hidup. Yang kita lihat penyakit, yang kita lihat masalah, yang kita lihat pergumulan hidup. Karena kita lihat sendiri pakai mata kita. Tetapi yang namanya posisi akhirnya kita lupa. Nah ini yang Paulus katakan. Roma 8 dan 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang berhak menerima itu berhak menerima all the promises of God. Bahasa Inggrisnya. Semua janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kata menderita adalah kata simpateko, artinya taat. Jadi ayat ini cuma ada dua prinsipnya begini. Kita harus percaya kita sudah diberikan posisi ini, kemudian kita mengerjakan keselamatan gitu. Kita taat. Itu aja. Dua hal itu lakukan setiap hari makin kokoh nanti. Kita mengerti posisi kita dalam Tuhan. Karena begini, Yesus sendiri dengan narasi-narasi dan metafor-metafornya dia, dia sudah memberitahu kepada kita, dan dia justru mulai mengajarkan orang parisi yang gak pernah mudeng, diajarin sama dia sebenarnya pelajaran-pelajaran yang sangat dahsyat saat itu. Cuma mereka gak pernah mudeng. Mereka gak berusaha untuk mengerti maksud daripada prinsip kerajaan sorga. Jadi akhirnya miss semuanya. Jangan sampai kita juga begitu. Salah satu, salah satu contohnya begini. Waktu dia lagi jelasin kepada orang parisi tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang itu adalah sebenarnya dua anak terhilang ya. Di saat dimana bungsunya mau pergi, perhatikan Lukas pasal yang kelima belas, ayat yang ke dua belas, dikatakan begini. Lukas lima belas, ayat dua belas. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Bagian harta milik kita itu adalah akses. Jadi dia lagi kasih tau, dan dia paham sebenarnya saya ini punya akses kepada Bapak saya. Akses itu berarti apa? Yang Bapak miliki, saya juga miliki. Saya dulu waktu tinggal sama orang tua saya, apapun yang ada di kulkas, punya saya. Punya adik-adik saya. Apapun yang mereka beli, itu punya saya. Paling-paling nanti besok papa saya cuma gini, ini susu siapa yang habisin? Aku. Terus dia langsung ngomong ke mama, lain kali kau beli susu banyakan dikit, anak-anak suka susu. Tiba-tiba roti kenapa habis? Dimakan sama adik saya lah dan lain sebagainya. Nanti dia mau ngomong sama mama, beli roti lebih banyak, anak-anak lagi suka roti. Ya apapun milik mereka, milik kami. Saya gak pernah nanya sama mereka. Dan saya gak pernah khawatir tentang hari esok. Karena saya tahu, walaupun saya belum lihat makanan di atas meja buat hari esok, saya lihat makanan buat hari ini. Dan saya percaya bahwa hari esok pasti ada makanan. Saya gak tahu mereka buatnya atau mereka beli dari mana, saya gak tahu. Pasti ada makanan. Di zaman saya dulu ya, bakery yang paling sesuatu banget buat kita itu adalah Holland Bakery Hayamuruk. Yang ketawa-ketawa seumuran sama saya. Cuman ada itu soalnya. Jarak dikit lagi, jadi selalu gini ya, kalau dibilang Holland Bakery itu cuma satu, Holland Bakery cuma di situ. Kita kalau diajak ke situ senang ya minta, karena mau beli long john. Atasnya ada mesiusnya. Yang ngangguk-ngangguk seumuran ya sama saya. Tua ya gue. Dari situ, gak berapa jauh dari situ? Gandhi Steakhouse. Tahu gak apa yang nikmat disitu? Es krim. Surolnya. Itu bagi kita udah rekreasi. Udah luar biasa. Kita kalau ke Holland Bakery, mengambil seenaknya. Akses. Apa yang punya mereka, punya saya. Makanya waktu si bungsu bilang gini, berikan harta milik kita, terus dia ganti dengan kata apa? Yang menjadi hakku. Dia berani-beraninya melepaskan akses dari bapaknya, melepaskan dari semua kepengelolaan kepada kepemilikan. Saya gak mau lagi mengelola apa yang menjadi milik bapak saya. Saya mau jadi pemilik sekarang. Yang menjadi hakku. Dia pergi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, dia akhirnya menjadi orang yang melihat ampas, yang menjadi makanan babi, yang kelihatan menarik untuk dimakan. Karena dia hidup di dalam sistem dunia. Akhirnya ujung-ujungnya mentok. Balik lagi ke bapaknya. Perhatikan ini baik-baik. Akses, itu berarti apa yang terlepas dari tangan, tidak akan pernah terlepas dari hidup. Karena suplai jalan terus. Kepemilikan, apa yang lepas dari tangan, pasti akan terlepas dari hidup, karena suplainya gak ada. Kalau kita mengerti, kita punya akses kepada bapak kita, kita gak bisa kehilangan apapun, karena suplai jalan terus. Orang yang mengerti akses di dalam Tuhan, walaupun kehilangan income dalam tanda kutip, dia akan paham bahwa, pekerjaan usahanya dia, itu hanya pipa, sumbernya gak pernah tutup. Jadi kalau pipanya tutup, tiba-tiba penghasilan kurang dan lain sebagainya, dia paham bahwa Tuhan akan bukakan pipa-pipa yang lain, karena sumbernya gak pernah tutup. Itu sebabnya jangan dikejar pipanya, kejar sumbernya. Jangan kejar orang, kejar sumbernya. Itu sebabnya ketika 10 orang kusta yang sembuh, yang satu terpesona sama sang pemberi, dia balik kepada Yesus, dia bilang apa? Thank you. Yesus tanya, yang sembilan mana? Kabur. Terpesona sama pemberian Tuhan. Gak terpesona sama sang pemberi, sama sumbernya. Itu sebabnya dia kehilangan perkenanan berikutnya. Kenapa Yesus tanya, mana yang sembilan? Karena ada satu lagi level kesembuhan yang belum mereka terima. Mereka gak mudeng. Itu sebabnya waktu dia berikan kepada yang satu, dia akhirnya mengatakan apa? Imanmu menyelamatkanmu, itu artinya adalah your faith has made you whole. Whole artinya bekas kustanya hilang. Yang sembilan, sembuh dari kusta. Bekasnya masih ada, susah cari kerjaan. Bekas pengidap kusta loh. Yang satu, betul-betul orang gak akan tahu bahwa dia bekas pengidap kusta. Karena apa? Terpesona sama sang sumber. Makanya anak kecil ketika diberikan kado, dia kabur sama kadonya kan? Dia kabur sama kadonya, orang tua biasa kan ngajarin. Hei, bilang apa? Dia bilang terima kasih, cuma kita gak dilihat. Dilihat kadonya, thank you, thank you. Dia terpesona sama kadonya. Makanya anak-anak saya, waktu saya pulang dari luar kota, ketika masih kecil-kecil, saya dipeluk, I miss you dad. Ole-olehnya mana? Enggak enak ujungnya. Tapi sekarang udah gak gitu. I miss you, titik. Terpesona sama saya. Bukan sama pemberiannya lagi. Ketika itu kita mengerti, berarti kita mengerti, saya ini punya akses kepada Bapak saya. Supply gak pernah tutup. Jalan terus. Itu sebabnya Yesus katakan apa? Kamu ranting, aku pokok anggur. Kamu gak usah berusaha melekat, kamu sudah melekat ketika kamu percaya, bahwa aku adalah juru selamatmu, dan menerima aku sebagai juru selamat dalam hidupmu. Udah selesai. Itu sebabnya waktu saya kena kanker tahun 2019, saya bilang gini, Tuhan kan aku ranting. Tuhan kan pokok anggur. Pokok anggur gak punya penyakit, berarti apa? Nutrisi mengalir kepada ranting. Aku menerima kesembuhan hari ini dalam nama Yesus. Berarti semua pergumulan hidup kita, Tuhan aku menerima provisi Tuhan, pemulihan Tuhan, karena aku melekat kepada pokok anggur. Kenapa? Itu berarti saya mengerti, ini posisi saya Tuhan. Saya ini anak, saya ahli waris, dan punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Saya punya akses kepada Bapak saya. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi, kita tenang. Coba lihat ini. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dia bilang sama Tuhan, kamu udah liat kan makanya kamu percaya. Sekarang dia katakan begini, berbahagialah atau diberkatilah, atau makarios, diberkatin kita semua yang ada di tempat ini artinya. Yang tidak melihat Yesus secara fisik hari ini, namun percaya sama dia. Kita gak akan lihat dia loh, dari kita lahir sampai kita menutupkan mata di bumi ini, kita tidak akan pernah lihat dia. Secara fisik ya. Tapi kita akan justru melihat karya besarnya dia, pekerjaan dalam hidup kita. Kalau kita terus bilang apa? Tuhan aku percaya. Aku adalah anak, aku adalah ahli waris. Itu sebabnya kesaksian orang-orang percaya mirip-mirip, karena Bapaknya satu. Bapaknya cuma dia, makanya mirip-mirip. Dalam kondisi berbeda-beda pastinya. Itu sebabnya, ayat Yakubus 1, ayat yang kedua, coba baca, itu menggelitik sekali, karena akhirnya Yakubus lagi kasih tahu sama kita. Yakubus 1, ayat 2, coba lihat. Yakubus 1, ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini kalau gak dimengerti, konyol nih ayat. Kok disuruh counted all joy, bahasa Inggrisnya? Kok disuruh bahagia, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Pencobaan itu bahasa Inggrisnya adalah trials, ujian, perasmus artinya. Ujian. Ujian itu artinya adalah mengeluarkan kelemahan saya, dan memakai kelemahan itu untuk membuat saya lebih baik. Itu ujian. Saya ulang ya, kalau belum ngopi pasti lewat tuh barusan. Mengeluarkan kelemahan saya, dan memakai kelemahan itu untuk membuat saya lebih baik. Itu ujian. Kalau cobaan adalah mengeluarkan kelemahan saya, dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saya. Itu yang iblis lakukan. Jadi kalau berhadapan sama sebuah masalah, kita harus punya paradigma begini, ini ujian, bukan cobaan. Udah pasti kelemahan saya akan keluar. Kita punya kelemahan masing-masing, di dalam tekanan kelemahan kita keluar. Oh ternyata saya cepat tersinggung ya, oh ternyata saya cepat marah, oh ternyata saya cepat asumsi, oh ternyata saya cepat kepahitan sama orang ya, itu kelemahan saya. Kalau kita biarkan itu cobaan, besoknya diuji lagi, akan gitu terus. Dan akan diuji terus, sampai kita lulus. Itu sebabnya anggaplah sebagai sebuah ujian. Nah ujian artinya perasmos, arti aslinya adalah pengalaman bersama Tuhan. Makanya Yaakobis bilang apa? Kamu tersenyum aja, kamu bersuka cita aja, kamu berbahagia aja. Ketika kamu berhadapan sama sebuah ujian, kamu sedang mengalami Tuhan. Kan dahsyat. Berarti kalau lagi ada sebuah masalah dan paradigma kita berubah, kita ngalamin Tuhan. Kenapa? Ini ujian bukan cobaan. Karena apa? Sebentar lagi kelemahan saya akan keluar, saya akan lihat kelemahan saya. Dan yang saya lakukan adalah, respon saya adalah, saya mau berubah. Makanya ketika ujian matematika diberikan, kita langsung lihat, aduh nomor dua salah. Kenapa? Kita nggak belajar, kita nggak ngerti rumusnya, kita nggak tahu formulanya, kita belajar lagi toh. Ketika diuji lagi ada remedial, ada ujian ulangan, ulang lagi. Bisa nggak? Bisa. Karena belajar, kita ngerti kelemahan kita itu nomor itu, karena kita nggak belajar formulanya. Saya nggak ngerti cara menyelesaikannya. Semua dari kita pasti punya kelemahan masing-masing. Saya juga punya kelemahan. Salah satu kelemahan saya yang kat, yang biasanya gini ya, yang bilang kita lulus itu orang-orang terdekat kita lah, yang validasi bahwa kita lulus. Saya juga punya kelemahan. Kelemahan saya adalah dengan 16 juta motor yang ada di Jakarta, Jabodetabek. Karena mereka belok dulu baru lihat. Cet, baru lihat. Ngapain lu lihat? Udah belok juga. Jadi seringkali udah belok baru lihat, kelakson dong, kaget. Tin. Dia berhenti, dia buka helm. Apa loh? Emangnya hamba Tuhan kudus terus. Manusia juga. Darah menado, ada panasnya juga. Makan airway, ayo. Istri saya punya password yang sangat hebat. Dia suka pegang kaki saya, dia bilang gini, udahlah sayang, jangan-jangan dia jemaat. Saya kalau dengar kata jemaat, luluh hati saya. Iya, iya. Langsung tiba-tiba luluh berubah, kayak ada kemurahan hati gitu. Belas kasihan. Iya, iya. Jangan-jangan dia lagi bete hari ini. Iya, udahlah. Jemaat tuh pasti katanya gitu. Setiap kali ada motor nyebelin, Istri saya bilang, ingat loh itu jemaat. Jemaat dari gereja mana? Nyebelin banget sih semuanya. Tiba-tiba tahun 2018 kalau gak salah. Tiba-tiba dia bilang gini di mobil, kok sekarang gak ada motor-motor nyebelin, aku aja sebel, kok kamu diem aja sih? Lulus. Yang validasi orang terdekat. Kita punya sekolah kehidupan tiap hari. Kita punya ujian tiap hari. Dan justru di dalam ujian itu, kesempatan kita ngalami Tuhan. Itu sebabnya Yaakobus bilang apa? Tersenyumlah. Bersuka citalah, berbahagialah. Banyak orang gak mau diproses soalnya. Makanya ada ayat ini coba lihat ya. Matius 7, ayat 14 coba lihat. Matius 7, ayat 14. Karena sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan sempit itu gak banyak orang minat. Maksudnya gitu. Sekarang contoh ya, kita lagi macet nih. Kita kan tinggal di Jakarta lah. Kita punya istilah namanya jalan tikus, kita tahu lah ya. Lagi di macet, diarahin sama Google, masuk ke jalan-jalan sempit tiba-tiba. Kita kan pasti apa? Duh, sempit amat sih di jalan gitu ya. Di dalam jalan yang sempit, kita gak bisa ngebut, kita harus belajar sabar, sama kita belajar apa? Hati-hati. Betul-betul. Kalau ngebut, nabrak ayam, ada banyak pedagang, ada anak kecil, ada motor, segala macam. Udah gak bisa ngebut pokoknya. Nah, orang yang ngebut, itu di mana? Jalan tol. Kecelakaan terbesar terjadi di mana? Jalan tol, bukan di jalan gang. Ini ya, saya kasih tahu ya. Saya ini tiap bulan ke Bandung, karena mertua saya tinggal di sana. Beberapa kali ya, saya ini orangnya so observe. Saya suka liatin gitu sesuatu. Banyak hal dalam hidupnya, saya suka observe. Terus saya suka membuat sebuah pernyataan, terus istri saya bilang, kok kamu bisa mikir gitu sih? Karena saya suka perhatiin gitu. Salah satu yang saya perhatiin adalah, ini ya jalan tol ya, beberapa jalan menuju ke Bandung itu, udah empat ruas loh. Bahkan udah mau dibuat lima ruas. Enggak macet, enggak. Tetap aja orang gak sabar. Tetap aja ngapain? Ngambil bahu jalan. Saya lagi perhatiin ya, beberapa bulan lalu ya, ada dua jenis kendaraan, yang paling sering masuk bahu jalan. Saya gak mau sebut, jenisnya mana, kalau bapak ibu penasaran, tanya sama roh kudus. Kalau merasa punya, saya percaya disini gak gitu. Ini jalan tol. Disini pasti semuanya baik-baik, sopan-sopan. Saya bilang gini, kamu perhatiin ya, sampai ke Bandung nanti kamu hitungin tuh, ada dua jenis mobil itu, selalu masuk bahu jalan. Oh, kamu tuh hanya, itu hanya halusinasi kamu, enggak. Enggak kamu perhatiin coba. Dihitungin loh, sampai ke tol pastur. 85 persen. Dari mobil yang masuk ke bahu jalan, itu dua jenis mobil itu. Terus dia ngomong gini, iya loh, bener loh kamu. Sekarang kalau ada dua jenis mobil itu masuk jalan, iya bener ya, iya masuk loh, iya bener loh. Seolah-olah kayak mobil itu, pas dibuat dibilang ini, boleh masuk bahu jalan. Ya bapak ibu, masuk bahu jalan tuh bahaya loh. Bapak ibu tau gak, saya ngobrol sama teman-teman polisi ya, mereka ngomong gini, Pak, terjadi sebuah emergency, itu kan memerlukan bahu jalan tau. Terjadi emergency di dalam mobil itu apa? Tiba-tiba ada makanan tumpah, anak kecil harus misalnya diganti pampers atau apalah gitu. Misalnya anak kecil mau buang air kecil misalnya. Atau terjadi ban pecah misalnya. 90 persen orang yang masuk ke bahu jalan, karena emergency, mereka tidak akan lihat spion. Yang mereka lihat hanya, lihat ke kiri aja, cek, bahu jalan kosong, mereka langsung nepi. Mereka tidak sadar, bahwa di belakangnya ada mobil yang sedang ngebut di bahu jalan. Semua yang masuk ke bahu jalan kan ngebut-ngebut. Karena mereka tahu mereka salah, mereka gak mau cepat-cepat lama-lama di situ. Mereka tahu mereka salah, makanya buru-buru, salah nih, salah nih gitu. Waktu yang emergency masuk menepi ke bahu jalan, tabrakan fatal terjadi. Kenapa? Karena tidak sabar. Dan itulah terjadi kecelakaan. Di jalan yang sempit, orang belajar apa? Sabar. Belajar apa? Hati-hati. Belajar tuh. Terus saya sampai, di ujung dulu, di ujung nih jalan sempit ya, di depan saya 200 meter lagi itu jalan raya. Dalam hati gini, pengen banget buru-buru ke situ, karena lancar kan? Tiba-tiba gak bisa, karena ada motor parkir depan jalan. Harus nunggu lagi, nungguin orang yang dipanggil dari dalam rumah. Ini kayak dibentur-benturin gitu. Kita dibanding-bandingin sama jalan yang begitu rame. Di dalam jalan yang sempit, kita belajar hati-hati, kita belajar sabar, kita belajar untuk tidak banding-bandingkan diri sama orang lain. Karena sering kali, ketika kita melihat orang yang hidupnya enak-enak, di jalan-jalan yang kencang-kencang, kita bilang apa? Kok mereka diberkati sih? Padahal justru yang sedang diberkati adalah kita yang sedang belajar sabar, belajar hati-hati, belajar untuk tidak membanding-bandingkan diri sama orang lain. Kita yang sedang diproses, kita yang sedang diberkati Tuhan. Nah, kita tidak sadar. Makanya jalan yang sempit, orang tidak mau masuk ke sana. Makanya hari ini, bilang sama Tuhan, Tuhan bukain mata rohani saya. Karena yang saya lihat ini, di depan saya betul-betul mata jasmani saya, bukain mata rohani saya. Seorang, orang tua ya, seorang buta, dia dituntun sama petugas, karena dia baru diantar masuk ke rumah jompo. Diantar sama petugas, karena dia buta. Si om ini udah tua dan dia buta. Lagi diantar ke kamarnya, si petugasnya ngomong gini, om, kamarnya om bagus loh om. Itu kalau dibuka ya, jendelanya om, eh hordennya, itu ngelihat danau, bagus banget om. Terus kamarnya om, dicat pake cat pastel. Bagus banget om. Tiba-tiba si om lagi jalan nih, si om ngomong gini, oh iya, bagus banget ya gitu. Loh om, kan kita belum nyampe om ke kamar. Kok om udah bisa bilang bagus? Nyampe atau gak sampai, kan tetep aja aku gak bisa lihat, kan aku buta. Aku bilang bagus, berdasarkan penjelasanmu. Karena aku sudah menggambarkan di dalam pikiran dan hatiku. Harusnya hari ini, kita bilang apa? Tuhan terima kasih. Masa depanku begitu indah bersama Tuhan. Walaupun aku belum melihat, tapi aku mengatakan berdasarkan firman dan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Walaupun aku masih sakit, walaupun aku masih bergumul, tapi aku percaya masa depanku indah bersama dengan Tuhan. Seorang ibu, dia komplain sama aminnya. Dia bilang, itu kenapa sih tetangga gak ngerti cara nyuci baju, baju masih kotor, udah dijemur. Baju kotor dijemur. Tuh, lihat tuh. Hari berikutnya ngomong hal yang sama. Lihat tuh, baju masih kotor, kenapa udah dijemur? Gak ngerti cara cuci baju. Tiba-tiba di hari ketiga dia bilang gini, nah gini dong, ngerti cara cuci baju. Ini baru benar, bersih bajunya, baru dijemur. tiba-tiba suaminya bilang gini, aku mohon maaf sayang, baru hari ini tadi pagi aku sempat bersihin jendela rumah. Karena rupanya berhari-hari yang kotor adalah jendela rumahnya sendiri, bukan jemuran tetangga. Seringkali yang kotor adalah mata rohani kita. Itu sebabnya kita gak bisa lihat kebaikan Tuhan. Kita gak bisa lihat kebesaran Tuhan. Kita lihat yang jelek-jelek dari orang lain selalu. Karena mata rohani kita yang kotor. Itu sebabnya ketika kita mengerti ini dengan baik dan benar, kita akan melihat hal-hal besar di dalam Tuhan. Itu sebabnya hakim-hakim pasalnya yang ke 14 ayat 5 dan 6 mengatakan begini. Hakim-hakim 14 ayat 5 dan 6. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seegor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Mata rohaninya berubah. Ketika roh Tuhan berkuasa atas dia. Ketika sekarang roh Tuhan ada di dalam kita. Masalah kita kelihatannya kecil. Singa kelihatannya seperti anak kambing. Kita lihat kebesaran Tuhan karena mata rohani kita bersih. Itu sebabnya ketika 12 pengintai kembali, 12-12-nya lihat raksasa kok. 12-12-nya lihat hal yang tidak enak dan mengerikan. Yang 10 bilang apa? Mereka besar, mereka mengerikan. Kita gak mungkin lah bisa menaklukkan mereka. Tapi yang 2 balik apa? Betul mereka besar, betul. Kita juga lihat mereka besar. Tapi Tuhan saya lebih besar. Karena Tuhan saya lebih besar. Akhirnya kita masih mendokumentasikan dua nama itu. Joshua dan Caleb. Kita masih berikan nama kepada anak-anak kita. Tapi kita gak pernah mendengar mungkin nama-nama seperti Saldi, Yigal, Palti, Nafbi. Kita gak pernah dengar nama-nama 10 pengintai dan itu ada di Alkitab. Itu ditulis di bilangan 13 dan kita gak pernah paham dan kita gak pernah baca. Karena mereka bukan pahlawan iman. Dan itu yang terjadi. Itu sebabnya ketika kita berhadapan sama sebuah masalah Tuhan ini kesempatan mengalamin Tuhan. Saya yang mau berubah. Saya yang mau mengerti posisi saya di dalam Tuhan. Saya akan tutup ya dengan sebuah kesaksian ini. Saya ini menikah sama orang yang penuh dengan logika. Istri saya ini orang yang sangat gercepnya minta ampun. Gerak cepat. Gerak cepat, kadang-kadang otaknya lebih cepat dari tangannya. Jadi suka jatuh-jatuhin bareng. Otaknya lebih cepat. Udah mau kemana-mana gitu. Selalu saya bilang, jadi kalau mau keluar dari mobil seperti ini, tunggu dulu. HP mana? Karena HP sering banget ada di dalam, eh di atas pangkuannya. Jadi selalu jatuh ke dalam. Karena mau buru-buru gitu selalu. Tunggu dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini otaknya cepat banget. Gercep dan dia berkali-kali diajak sama temannya ke luar negeri. Karena bagi teman-teman, kamu the best travel agent katanya. Bisa ngurusin itinerary lah, bisa ngurusin visa bahkan. Visa apa aja bisa ngurusin. Dan dia tahu caranya. Dia bilang gini, selama ada Bapak Google, semua bisa. Dia bilang gitu. Otaknya, logikanya luar biasa. Ngurusin dari dulu kerjanya evakuasi medis. Jadi ngertilah dunia medis. Evakuasi medis, pasien ke luar negeri, udah biasa dari dulu. Cepat kerjanya. Nah, waktu saya sakit. Di tahun 2019. Dokter bilang, Pak, Bapak terkena acute myeloid leukemia. Saya terkena kankel darah, Bapak Ibu mungkin sudah dengar kesaksiannya. Dan saya diponis 3 bulan mati. Sebelum saya diponis, dapat diagnosa, beberapa bulan sebelum itu, istri saya baru tutup asuransi polis saya. Karena dia bilang, ini udah gak relevan. Dia buka yang baru. Kalau asuransi itu baru dibuka, itu ada masa tunggu tuh. Masa tunggunya waktu itu 90 hari bagi saya. Saya sakit di hari ke-76. Jadi dia begini dong. Itu kalau bisa digambarin, itu dia begini-begini sendiri gitu. Tuhan, 14 hari lagi Tuhan, di cover Tuhan. 14 hari beres nih Tuhan. Kenapa sakitnya sekarang? Tuhan sedang menguji. Untuk supaya dia juga ngalamin Tuhan. Saya berhadapan sama dokter di Singapura. Hal pertama yang saya tanya, waktu saya, karena diagnosa saya di sana. Saya bilang gini, dok, kalau berobat di sini, DP-nya berapa dok? Saya gak berani nanya semuanya, karena mahal pastinya. Saya cuma nanya DP-nya aja. DP-nya berapa dok? Dia sebut angkanya. Terus saya bilang gini, dok saya harus pulang, karena anak saya yang kecil nih ikut, saya harus nantar dia pulang. Dokternya bilang gini, Pak, dalam 5 hari, 5 hari loh, Bapak sudah harus dibolongin nih dadanya, ditancapin sama selang kemo, udah harus dikemo. Jadi hari keempat dari sekarang, Bapak sudah harus masuk ke rumah sakit. Kondisi Bapak begini Pak, darah makin habis setiap hari. Saya udah akhirnya udah habis, darah merahnya udah karena belum habis, udah gak bisa jalan di kursi roda udah. Karena darah merah itu penghantar oksigen. Darah saya habislah udah. Lycosid, darah putih sempat akhirnya nol. Habis udah. Karena kanker darah saya paling agresif. Waktu saya bilang, saya tanya sama dokter, dia sebut angka DP-nya. Waktu kami pulang, saya berdoa sama dia, saya bilang gini, sayang kita berdoa sama Tuhan, kita bilang, kalau Tuhan kasih DP-nya kita berangkat, kalau enggak kita berobat di Jakarta. Jadi cuma saya, istri saya, dan Tuhan yang tahu. Karena kita gak kasih tahu siapa-siapa, saya juga gak pernah posting-posting, saya sakit. Saya paling anti ya, posting-posting. Saya makanya kalau lagi seminar hamba-hambat Tuhan, saya suka menegur mereka. Jangan posting-posting kalau sakit. Karena kayak kasih-kasih kode gitu loh. Udah gitu mukanya di gini-ginin. Kalimat pertama sih gak apa-apa gitu. Tolong doakan saya sedang sakit. Itu kayaknya gimana gitu ya. Kalimat keduanya gak enak. Jika Anda digerakkan Tuhan. Inilah tanda dua. BCA, Mandiri, BNI. Kurang ajar. Itu yang saya bilang, jangan kejar pipanya, kejar sumbernya. Saya bilang sayang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Saya cuma bilang, kasih tahu keluarga udah pasti, sama sahabat saya. That's it. Sahabat dia juga. That's it. Dalam hitungan tiga hari, DP itu, jumlah itu, persis jumlahnya, ada di rekening saya. Karena ada yang transfer dan mereka juga gak tahu. Itu membuktikan bahwa kita punya akses kepada Bapak. Dengan itu, dengan itu, saya bilang gini, yuk kita berangkat. Istri saya bilang gini, istri saya bilang gini, logika. Itu kan DP sayang, sisanya gimana? Saya bilang, loh kita minta DP, gak minta sisa sama Tuhan. Ini Tuhan udah kasih tanda, berarti apa? Kalau Tuhan mulai, Tuhan akan akhiri dengan indah. Memang perjalanan iman sama Tuhan, ngeri-ngeri sedap, yuk kita berangkat. Udah dikasih DP-nya. Kita berangkat. cari kamar paling murah. Kamar paling murah? Kamar berempat. Singapura General Hospital. Masuk di kamar paling murah, kondisi saya udah makin hancur, muntah-muntah saya. Karena bawa makanan. Saya request dong, ada gak kamar yang sendiri? Karena di website, ada kamar cuma sendiri, namanya isolation room. Gak ada jendelanya, harganya sedikit lebih mahal dari kamar berempat. Bukan VIP. Pihak rumah sakit bilang apa? Laku pak, itu laku paling keras, udah habis. Yaudah. Saya bilang sama istri saya, udah tenang aja. Ngucap syukur aja. Ada kuasa dibalik ucapan syukur. Tiba-tiba gak sampai lima jam, suster masuk. Pak, pihak rumah sakit, sama dokter udah setuju, Bapak dikasih kamar nomor tiga di ujung, itu kamar suite room. Jadi ini VIP, ini suite room. Gak mau. Gimana bayarnya? Gak mau. Saya gak request itu. Saya request kamar yang gak ada jendela. Ngapain dikasih suite room? Dan saya baru tahu, setelah udah selesai semuanya, itu kamarnya Raja-Raja Jordan. Jordania kalau kesitu, tinggalnya disitu. Saya gak mau. Suster bilang ini, Pak, pihak rumah sakit sudah setuju, Bapak dapet kamar itu, bayarnya kamar yang isolation itu, Pak. Jadi bayarnya murah. Oh, itu saya mau. Kenapa saya dikasih kamar yang paling hebat? Karena saya anak Raja. Saya punya akses kepada Bapak saya. Saya telepon dong, karena istri saya gak ada, dia lagi beli makanan di bawah. Sayang kamu dimana? Kita dapat kamar suite room nih, yang bener. Dia bilang gitu. Kamu salah denger deh, pasti. Logika. Karena dia gak naik-naik, saya atur barang. Ingat ya, saya masuk rumah sakit, udah kursi roda, udah gak bisa, jalan. Tiba-tiba kayak hormon adrenalinnya ngalir. Saya tarik tuh koper, saya jalan. Kamar nomor tiga mana? Suster bingung kan, kursi roda, kursi roda, minggir, kamar nomor tiga mana? Kenapa saya buru-buru? Karena supaya rumah sakit gak ganti pikiran. Mana-mana buruan-buruan, mau masuk buruan. Waktu saya buka kamar nomor tiga, Bapak Ibu. Sebelah kiri saya. Terus saya buka toiletnya, karpet semuanya. Sampai saya bilang, Tuhan tidur di toilet juga gak apa-apa, Tuhan. Ruang tamu besar, pokoknya luar biasa kamar dia. Rupanya karena Tuhan sudah persiapkan, Tuhan mau kirim 80 orang. Sepertiganya saya gak kenal. Dari gereja-gereja lokal. Anak sewat itu lagi SMA di sana, di Singapura. Jadi kalau weekend dia datang, dia belajar, dia tidur di sebelah situ. Tuhan kasih kamar yang besar, pokoknya. Singkat cerita. Setelah dua setengah bulan, di hari dimana dia mau cek, untuk berapa sih tagihannya di bawah. Pas udah mau pulang, udah mau selesai. Dek-dekan gak? Oh jelas. Malam perjamuan dulu. Besoknya dia bilang, aku ke bawah ya. Sekarang ya? Kepan nanti? Udah sekarang aja. Dek-dekan. Berapa nih? Terus udah lama gak naik-naik. Pas dia naik ke atas, pas dia buka pintu, pas dia buka pintu, mukanya begini. Terus saya kaget dong. Aduh, berapa? Mukanya udah begitu soalnya. Gak bisa ngomong. Dia jalan pelan-pelan. Terus dia duduk di sebelah saya. Tiba-tiba dia bilang gini, kata pihak rumah sakit, udah lunas. Saya tanya gini, lunas dari mana? Katanya orang-orang yang datang, mereka suka pada ke bawah, ngasih, ngasih, ngasih. Bahkan, kata pihak rumah sakit, kelebihan bayar. Saya pulang. Saya pulang ke Indonesia. Bukan sekedar disembuhkan. Satu bulan saya hilang kanker saya. Dalam hitungan satu bulan. Dokter gak bisa ketemu. Hilang. Waktu saya pulang ke Indonesia, bukan sekedar saya membawa kesembuhan. Saya bawa uang kelebihan. Sampai-sampai saya punya kesempatan untuk telepon teman-teman yang sedang sakit, kita tabur. Tabur. Ada teman yang lagi sakit di Pineng. Tabur, tabur. Ini dari Tuhan, tabur. Bukan hanya itu aja. Bukan hanya itu aja. Hal-hal kecil Tuhan perhatiin. Hari terakhir udah mau pulang. Saya bilang sama istri saya, buka Trepoloka, besok kita pulang. Ambil tiket paling murah aja. Klik. Paling atas, Lion Air 600 ribu. Paling murah tuh. Baru mau diklik, tiba-tiba istri saya dapet telepon dari temannya. Ci, lu mau pilih udah selesai pengobatan? Udah. Kapan pulang? Besok. Udah beli tiket. Ini baru mau beli. Jangan. Kenapa? Gue ini frequent flyer mileage-nya Singapore Airlines. Gue kan keliling dunia. Dua bulan lagi, mileage gue angus. Sayang dong, mendingan gue kasih buat lu. Dan boleh. Gue minta nama pasport lu mana? Dalam hitungan setengah jam, tiba-tiba ada email masuk. Kita berdua dikasih bisnis kelas. Ulang. Kenapa? Anak raja. Sebagai penutup, saya cuma mau bilang begini. Waktu saya pulang, semua orang bilang gini, Bill, lu dapet mujisat kesembuhan? Bukan. Mujisat yang saya terima adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Kesembuhan, Tuhan tinggal balikin tangan, sembuh kita. Perubahan karakter memerlukan respon dari kita semuanya. Ketika kita respon sama Tuhan, kita bilang, Tuhan yes, saya anak, saya alih waris, saya punya hak penuh atau semua janji Tuhan. Dan kita berjalan dengan iman setiap hari. Dan kita bilang, Tuhan ini kesempatan untuk saya berubah dalam hidup saya. Itu baru luar biasa. Itu baru mujisat. Dan segala galanya baru akan ditambah-tambahkan sama Tuhan. Karena apa? Kita kejar dahulu kerajaan sorga dan kebenarnya. Berikan tepuk tahan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih mengucap syukur buat hari ini. Aku berdoa Tuhan menterakan firman ini kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mau bertumbuh, kami mau menjadi orang-orang yang makin dewasa di dalam Tuhan. Dan kami percaya justru di depan masalah kami itu kesempatan kami mengalami Tuhan. Dan kami akan diubahkan menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Terima kasih Bapak menterakan firman ini karena kami adalah manusia-manusia yang juga sudah dimeterakan oleh roh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kehidupan. Kita sama-sama katakan. Amen. God bless you.